Pilih menu bayar. Di sini pilih kode QR. Lalu serahkan kode QR ini ke kasir. Sampaikan bahwa kita mau top up Shopee Pay pakai koin Shopee kita. Nah di video ini kami akan berbagi mengenai cara memindahkan koin Shopee Pay. Mungkin ada di antara teman-teman yang memiliki koin Shopee yang lumayan banyak. Jika teman-teman tidak mau gunakan untuk belanja di Shopee, teman-teman bisa pindahkan koin itu menjadi saldo Shopee Pay. Setelah jadi saldo, teman-teman bisa gunakan untuk hal yang lain, seperti beli pulsa, paket data atau melakukan pembayaran tagihan listrik atau yang lain. Nah sebelum lanjut pada cara memindahkan koin Shopee menjadi saldo Shopee Pay, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui mengenai syarat transfer koin ini menjadi saldo. Pertama, pastikan akun Shopee Pay teman-teman sudah verifikasi menggunakan KTP. Kedua, jumlah minimum koin Shopee yang akan ditukar minimal Rp11.000. Ketiga, memiliki saldo Shopee Pay minimal Rp10.000. Setelah ketiga syarat ini terpenuhi, maka cara untuk memindahkan koin Shopee adalah sebagai berikut. Pilih menu Isi Saldo, Lalu pilih Isi Saldo lagi. Kemudian di sini kita perlu memilih metode pembayaran Alfamart atau Indomaret. Silakan pilih salah satunya. Misalnya di sini, saya pilih Indomaret, klik Konfirmasi, lalu inputkan nominal yang mau kita pindahkan. Pastikan bahwa koin Shopee lebih dari Rp11.000, lalu inputkan misalnya saya isi Rp10.000, klik Bayar Sekarang. Di sini kita OK saja. Selanjutnya, kita perlu masuk ke menu fitur kode QR. Kode ini kemudian nanti kita serahkan ke kasir Indomaret untuk dia scan. Sampaikan saja bahwa kita ingin transfer koin Shopee ke Shopee Pay. Jika berhasil, maka kita bisa lihat saldo Shopee Pay kita telah bertambah. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kami bagikan mengenai cara transfer atau memindahkan koin Shopee menjadi saldo Shopee Pay. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.